Halo teman-teman, jumpa lagi di DM Channel DMD di Mulyadi kali ini kita akan melihat perkebunan anggur di negara bagian California untuk melihat bagaimana banyaknya buah anggur disana dirawat dan dipanen di kebur anggur California yang terkontentrasi di wilayah selatan Lembasan, Joaquin antara bulan Januari dan Februari adalah waktunya ketika pemeliharaan anggur dilakukan di sebagian besar perkebunan California untuk membuat pohon anggur yang baru pekerja perkebunan akan mengeringkan dan memasang pasak-pasak ke dalam tanah untuk memasang sistem penyereman otomatis dan membuat tempat bertengger untuk bibit yang telah ditanam para pekerja ini akan melanjutkan kembali menggali lubang dan menanam ribuan tanaman merambat yang telah dipindahkan dari proses pemibitan untuk ditanam ke kebun yang sudah disiapkan mereka menanam sekitar 900 tanaman anggur per hektare dengan jarak antara tanaman sekitar 7 kaki Pada tahun 2021, total area kebun anggur di California sebesar 918 ribu hektare saat ini sebagian besar varietas anggur yang ditanam di California membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun untuk mencapai panen pertama mereka ini adalah proses pemangkasan dalam 5 tahun perkebunan anggur berumur setahun di musim dingin tanaman merambat ini akan dipangkas seluruh cabangnya dan cabang baru akan tumbuh di musim semi ketika cabang baru muncul petani akan terus memangkas daunnya untuk memfokuskan semua nutrisi yang tersisa pada cabang yang sedang tumbuh tunas muda yang tumbuh di bagian bawah tanggulnya hanya disisakan sedikit dan bulan Mei adalah waktu untuk berbuah di sebagian besar perkebunan anggur California dan anggur membutuhkan waktu sekitar 70 hari untuk mencapainya lihat betapa perawatan pohon anggur disana sangat intens begitu juga mereka secara rutin memangkas semua dahan-dahan tunas-tunas yang ada di batang primenya di sekunder maupun di batang sekunder untuk memastikan semua nutrisinya siap untuk dilakukan pembuahan pada tahap ini inseksida akan digunakan untuk melindungi pohon anggur dari serangan hama dan kutu daun dan juga untuk memastikan kualitas buah anggur ketika dipanen selanjutnya pada tahap ini kita akan melakukan penjarangan buah-buah yang sudah tumbuh bermekaran dan berdempetan biasanya pada tahap ini kita akan membuang sebanyak 30% buah anggur yang sudah seperti ini terpaksa ini dilakukan untuk mendapatkan buah yang maksimal besar dan seragam setiap harinya tanaman anggur ini memerlukan 8 hingga 10 galon air per hari nah anggur membutuhkan waktu selama 70 hari untuk mencapai masa panen ketika sudah seperti ini para pekerja pun mulai memanen lihat ukurannya sangat seragam dan besar mereka memanennya kemudian melakukan sortir dan packing dan untuk didistribusikan ke pasar-pasar yang sudah ada saat ini di california memiliki sekitar 48 varietas anggur meja yang ditanam di california selain untuk anggur meja anggur juga dapat dibuat menjadi cuis buah dengan dipermentasikan terlebih dahulu di pabrik-pabrik yang ada di sekitaran perkebunan anggur ada yang bisa menjadi jus maupun wine melihat anggur-anggur yang sudah siap panen ini sangat mengasikan begitulah potret perkebunan anggur di daerah california semoga di indonesia juga bisa memiliki perkebunan anggur dengan teknologi canggih seperti di luar negeri dan dapat suasembada buah anggur sepenuhnya tanpa impor baik apakah video ini sangat membantu silahkan support channel DM jadi mulai di dengan like comment and subscribe demikian video perkebunan anggur di california sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati